Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Rebus 12 buah cabai merah keriting 2 buah cabai merah besar 8 buah cabai rawit merah Dan 4 siung bawang putih Blender cabai merah keriting Cabai merah besar, cabai rawit Dan bawang putih sampai halus Masukkan 150 ml air Setengah sendok teh gula Dan setengah sendok teh garam Aduk rata, masak di atas api Sedang sampai mendidih Tambahkan 1 sendok makan bawang putih goreng Aduk rata Hai Sassel Kors Terjumpa lagi dengan saya Rezina Di live kali ini saya akan membuat variasi dari sambal bawang Karena di live sebelumnya kita sudah membuat sambal bawang Bahkan bawang jeruk Nah kali ini kita akan membuat sambal bawang kacam media Sebelum proses pembuatannya Kita lihat dulu Di sini kita menggunakan 15 litir cabai keriting Ada 10 buah cabai rawit merah Ada 10 buah cabai rawit merah 3 siung bawang putih yang sudah kita goreng Ada 1,5 sendok teh garam Ada 2 sendok makan minyak Dan 30 gram kacang mede yang disambai dan kita cincang asal Nah bahan-bahannya cuma dituai di Sassel Kors Sekarang kita langsung masuk ke kelas yang pembuatannya Sassel Kors Sassel Kors jangan lupa untuk aksen ya Sassel Kors Mampuannya dari mana aja Dan kalau ada yang ingin ditanyakan Terdapur itu boleh banget Kalau saja panjangin di kolom teman-teman Tadi kita sudah membuat variasi sambal bawang itu Menggunakan cobek Sassel Kors Nah kalau Sassel Kors Nggak mau capek menggunakan cobek Nah ini bisa jadi salah satu solusinya Kita bisa menggunakan food processor Karena yang dihasilkan dari food processor ini Dia berupa cincangan Jadi nanti hasilnya akan kasar Sama kayak seperti ditunduk atau diilkasar Jangan lupa cabainya untuk dicuci dulu Ya Sassel Kors Terlalu masuk ke proses pengasaran Lalu kita masukkan 10 dua cabai rambut merah 3 siung bawang putih yang sudah digoreng Nah ini juga ada garam Langsung aja kita masukkan Sambilnya langsung aja kita mulai Processor cabai rambut merah Nah disini kita ingin menghasilkan hasil yang kasar aja sampai lepet Masa lanjutnya Masa lanjutnya langsung aja kita masukkan Si kacang mede yang sudah kita sampai Dan kita cincang asal Nah ini langsung aja kita tuang ke mangkuk Kalau kacang mede nya sudah masuk Itu gak perlu terlalu lama Karena tadi sebelumnya sudah ditetapkan Kasar Jadi cukup kita ratakan saja bersama si cabainya Kalau sasal pas gak ada food processor di rumah Itu juga bisa menggunakan cobek Mau diulok atau mau ditumbuk Nah ini kita ratakan 2 sendok minyak gorengnya itu Kita panaskan dulu sebelumnya Selanjutnya kita siram ke si sambal Tadi di lari sebelumnya kan kita sudah membuat sambal bawang bakar daun jeruk Dan kali ini kita membuat sambal bawang kacang mede Nah untuk aneka macam sambal bawang lainnya Saksal pas bisa langsung lihat di tabloid saji Edisi 446 dalam rubrik modifikasi sambal bawang Disitu lengkap dengan saksal pas ada banyak aneka macam sambal bawang Tidak ada yang aksen nih Dari Lena dani Bengkulu hadir Halo Bengkulu Dari Ima Naima Bogor hadir Halo Bogor Dan dari Narya Senelok Madura hadir Halo Madura Nah ini sepertinya sudah mulai panas bisa selesai minyaknya Langsung aja kita siram ke dalam si sambal Oh gampang banget sih ya Iya bener banget Dan prosesnya juga cukup banget Ini bisa untuk campuran ayam mau menggunakan ayam geprek Ayam goreng itu bisa banget Nah ini sudah jadi langsung aja kita sajuin Wah praksis banget ya Iya bener banget Karena tadi bahan-bahan yang digunakan juga sedikit banget ya Kita hanya menggunakan cabai merah krikin Ada cabai rawit merah Kita menggunakan tiga siung bawang putih Garam dan juga si kacang meteknya Sudah kebayang banget nih Iya enak banget Rasanya Dan si gurih dari si Iya bener Dari si kacang meteknya Jadi Bengkulu Nah itu tadi bahan-bahan dan bagaimana proses untuk membuat sambal bawang kacang medek Mudah banget kan kacang pot dan bahan-bahannya juga mudah banget untuk kita dapatkan Jangan lupa untuk kita kontekin di rumah ya Dan terima kasih untuk yang sudah menonton live kita sampai selesai Sampai bertemu jelas diikutnya Bye bye Halo social lovers Bertemu lagi dengan saya Indri Nah kali ini saya akan membuat salah satu varian sambal di social lovers Mungkin social lovers di rumah lagi cari modifikasi sambal atau varian sambal yang beda dari biasanya Nah jangan lupa aku langsung ikuti live kita kali ini sampai selesai Karena kita akan membuat sambal bawang bakar dengan daun jeruk Yuk kita lihat dulu bahan-bahannya Yang pertama disini adalah 5 buah cabai keriting merah Lalu ada 10 buah cabai rawit merah 10 buah deng... Nah ini untuk cabai rawit merahnya 5 buah sudah dibuang tangkainya 5 buah lagi masih ada tangkainya nih social lovers Lalu 3 siung bawang butir yang sudah dibakar 1,5 sendok teh garam 2 sendok makan minyak yang nanti akan dipanaskan Lalu ada 8 lembar daun jeruk yang sudah dibuang pulang lalu di social lovers Nah social lovers mau tahu gimana caranya Jangan lupa untuk menonton sampai selesai social lovers Jangan lupa untuk aksen juga nih social lovers buat kalian dari mana aja Dan kalau ada yang ingin ditanyakan Langsung aja tanyakan sebelum live-nya berakhir nih social lovers Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya Nah ini pasti udah tahu ya karena kita sudah menjediakan nih alat untuk buat sambalnya Nah ini langsung aja kita potong-potong Ini untuk mempermudah si cabainya atau sambalnya Lebih cepat halus jadi kita potong kecil-kecil Nah ini kita potong-potong Ini kita pakai 15 buah cabai keriting merah Nah ini kali kita sudah membuat variasi sambal ya Lagi buah sambal apa sih kayaknya? Lagi buah sambal bawang bakar dan jeruk Jadi kita tambahkan si bawang putihnya jadi dibakar dulu nih social lovers Nah bawang putihnya dibakar itu supaya menambah aroma nih social lovers Jadi supaya bau lamu dari si cabai sama bawang itu juga hilang dari kain buah Iya terus kalau habis dibakar tuh biasanya aromanya beda ya Kak Resi jadinya lebih enak dan lebih coba Dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh aja langsung tanyakan di kolom komentar kita sebelum lagi Nah ini langsung aja kita ulak Nah ini dia tuh ada tips lagi nih social lovers Jadi kalau mau lebih cepat halus kita bisa menambahkan garamnya di awal Jadi ini garam tuh mempermudah juga saat kemulakan Ada dari Sanita, Nita dan Rawat Mawati di Siang Kak Halo sama siang Ada yang komentar juga dari Sanja sih Kak Baju sama cabainya sama-sama warna merah ya kan Iya dong Iya dia seragam Masakannya Ada yang baru hadir lagi Dika dari Malang hadir Ada dari Payuang Halo Malang dan Sayuan Kak Denanya nih Kak, cabai rawitnya pakai batang ya Pak? Iya betul banget ya social lovers Nah jadi cabai rawitnya itu menggunakan batang Mungkinnya untuk menetralisi rasa pedas Jadi supaya nanti perusaha tuh gak kaget sama rasa pedasnya untuk Kak Indra ini Nah itu dia social lovers Jadi jelasin ya sama Kak Resi Kenapa kita pakai batang nih buat sambelnya Tadi kan kita menggunakan 10 buah cabai rawit merah Cuma ini kita gunakan hanya 5 batang aja Hanya 5 buah yang menggunakan batang 5-nya gak pakai batang ya Kak Resi Jadi kalau social lovers mau menggunakan batang Itu juga batangnya juga yang sangat segar ya Kak Indra Jangan yang sudah nisam Atau yang sudah mendekati Masak basang itu ya Karena di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih